Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di mata kuliah MSDM sektor publik Hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan mengenai kompetensi dan profesionalisme SDM Ini istilah yang sering kita gunakan dalam mata kuliah MSDM sektor publik Istilah kompetensi dan profesionalisme Dalam konteks reformasi birokrasi MSDM itu merupakan salah satu pilar perbaikan Di samping aspek kelembagaan dan sistem Unsur manusia adalah sumber daya organisasi yang jika dibina Dan dikembangkan dengan tepat dan berkesenambungan Akan menjadi sumber daya yang kekuatannya melebihi unsur fisik lainnya Sebaliknya jika tidak dilakukan pembinaan dan pengembangan yang tepat Maka akan menjadi faktor perusok nomor satu di organisasi Nah apalagi kita sekarang berada pada era globalisasi Yang hampir semua negara di dunia menghadapi perubahan besar Dan sekaligus tantangan yang sangat berat dalam sumber daya manusia Nah perubahan yang terjadi tidak hanya terkait masalah politik Kemudian juga hampir semua aspek kehidupan manusia Ya ekonomi sosial budaya serta sains dan teknologi Nah menghadapi hal ini salah satu permasalahan yang pada umumnya dihadapi negara-negara di dunia Termasuk Indonesia adalah masih rendahnya kualitas SDM Padahal umumnya adalah sumber daya yang profesional Yang diinginkan itu adalah sumber daya yang profesional Namun kenyataannya masih rendah kualitas SDM Nah jika kita melihat makna profesionalisme yang meliputi tiga aspek utama Yaitu expertness, commitment, dan ethics Jika kita lihat dari indikator expert Yaitu menguasai dengan baik teori Yaitu SDM yang menguasai dengan baik teori Mampu menerapkan dalam praktik Dan mampu mengembangkan melalui riset Itu masuk dalam kategori expert Kemudian indikator commitment Meliputi commitment individu yang terus ingin berkembang Nanti dilihat dari organisational commitment-nya Kemudian bagaimana dia mengabdi kepada organisasinya Kemudian dilihat juga social commitment-nya Yaitu commitment terhadap masyarakat yang dilayani Sehingga dalam indikator commitment itu ada tiga hal Yang harus diperhatikan yaitu commitment individu Commitment organisasi dan commitment sosial Yaitu commitment terhadap masyarakat yang dilayani Nah dengan demikian manusia yang profesional Tidak hanya cukup pandai dan cerdas Tetapi dituntut untuk memiliki commitment terhadap organisasinya Yang dilandasi dengan sikap, mental, dan moral yang tinggi Nah Desler mengemukakan bahwa tantangan dan dampak dalam jangka panjang Globalisasi yang di negara-negara berkembang Meliputi empat faktor dinamika Yaitu sumber daya manusia Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian sumber daya alam Dan kapasitas produksi yang sudah terpasang Nah keempat faktor dinamika tersebut Harus dilihat kaitan interaksinya satu dengan lainnya Namun peranan SDM dan kualitasnya Mengambil tempat yang sentral Ini yang utama Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Bahwa peranan SDM dan kualitasnya Berperan utama dalam MSDM Nah sebab kedua matra dinamika ini Pada hakikatnya akan menentukan kemampuan masyarakat Yang bersangkutan dalam hal Pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sumber daya alam Maupun dalam hal pengelolaan dan perawatan kapasitas produksi Yang terpasang dengan sebaik-baiknya Bagi organisasi Baik itu publik Maupun swasta Maka kompetensi akan bermanfaat untuk Ini terutama untuk organisasi publik ya Untuk menentukan standar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sesuai dengan jabatannya Kemudian juga dijadikan sebagai bagian integral dalam perencanaan rekrutmen PNS Terutama berkaitan dengan kualifikasi minimal untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu Kemudian menentukan pengembangan sistem Renumerasi dengan cara mengaitkan kompetensi dengan capaian kinerja Nah disini ada beberapa hal yang bisa dilihat berdasarkan ketentuan Apa jenis dari kompetensi ya Yaitu disebut dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural Yang dimaksud dengan kompetensi manajerial itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku Yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, atau mengelola unit organisasi Nah kalau kompetensi sosial kultural itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku Yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat Yaitu dalam hal keagamaan, suku, dan berdaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika Nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus penuhi oleh setiap pemegang jabatan Untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya Nah kemudian kita akan beralih kepada jenis dan jalur pengembangan kompetensi pegawai ESN Yang pertama adalah ada yang seperti dengan pendidikan Jenis pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui jalur pemberian tugas belajar pada jenjang pendidikan formal Misalnya kewajiban untuk meneruskan kejenjang sarjana S2 atau S3 Kemudian jalur pelatihan Yaitu pelatihan yang dimaksudkan ini ada jenis pelatihan klasikal dan non-klasikal Yang klasikal itu jenis pelatihan merupakan proses pembelajaran Yang tetap muka dalam kelas dengan mengacu pada kurikulum Kemudian yang non-klasikal yaitu jenis pelatihan yang merupakan proses praktik kerja Atau pembelajaran di luar kelas misalnya magang, benchmarking, coaching, mentoring, dan e-learning Nah jika kita lihat berdasarkan gambar taksonomi bloom berkaitan dengan kompetensi pegawai Maka kita akan mendapatkan gambaran taksonomi bloom yang berdasarkan old version Ataupun berdasarkan new version Yang berdasarkan old version itu dimulai dengan adanya knowledge Kemudian comprehension, application, analysis, kemudian sintesis, dan evaluasi Kemudian new version yang berkaitan dengan remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation, dan greeting Creating seperti itu Nah jika kita terminologikan ke dalam bahasa Indonesia Dari tahapan-tahapan taksonomi bloom tersebut Bahwa kompetensi pegawai itu meliputi proses mengingat Bagaimana proses mengingat pegawai Kemudian proses memahami akan pekerjaan atau jabatan tertentu Kemudian bagaimana menerapkan, mengimplementasikannya Kemudian melakukan analisa, mengevaluasi, dan bagaimana mengkreasikan atau berkreasinya Nah sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme Menurut Komara yaitu bahwa profesionalisme pegawai ASN diartikan sebagai suatu kemampuan Dan keterampilan ASN dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatannya masing-masing Nah kalau kita lihat profesionalisme ini menyangkut pada kecocokan Antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas Seperti itu ya Nah terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas di bidang pemerintahan Itu merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional Nah untuk menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan Aparatur negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidangnya masing-masing Bidang tugasnya masing-masing Ketika misalnya pegawai ditanyakan apa yang menjadi job desk dari bapak atau ibu Maka dia harus bisa menjelaskan harus paham tentang job desknya masing-masing seperti itu ya Nah kalau kita melihat pengertian pada kamus bahasa Indonesia Bahaya yang dimaksudkan profesionalisme itu adalah mutu kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi Atau orang yang profesional Nah ada banyak pengertian tentang profesi Profesionalitas Profesionalisme ya Sehingga dalam PRK BKN Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 Tentang perdoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur negara Disebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin Jadi ada 4 dimensinya Kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin Ini akan nanti menghasilkan penilaian yang berbeda ya dari 4 dimensi tersebut Nah kalau kita lihat detailing berdasarkan dimensi kualifikasi misalnya ya Yaitu digunakan untuk mengukur data informasi mengenai kualifikasi pendidikan Biasanya berkaitan dengan pendidikan formal dari PNSnya yaitu Dari jenjang tertinggi atau dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya seperti itu ya Nah ini biasanya meliputi pendidikan S3, S2, S1, SMA atau sederajat seperti itu ya Kemudian dimensi kompetensi ini berkaitan dengan mengukur informasi mengenai rewayat pengembangan Kompetensi yang peran diikuti oleh PNS Yaitu tentunya kompetensi yang sesuai dalam pelaksanaan tugas jabatannya Misalnya berkaitan dengan diklat Diklat P, misalnya diklat tenis, diklat fungsional Diklat berupa seminar, workshop dan sebagainya ya Dimensi kinerja Dimensi kinerja ini digunakan untuk mengukur data penilaian kinerja yang dilakukan Pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi Dalam memperhatikan target, capaian hasil dan memperhatian capai Serta perilaku PNS atau ASN Ini biasanya kaitannya dengan SKP ya Sesaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai Kemudian yang terakhir adalah disiplin ya Dimensi disiplin ini Memperlihatkan atau mengukur informasi kepegawaian Yang memuat hukuman atau sanksi yang pernah diterima oleh ASN Yaitu misalnya apakah hukuman disiplin ringan Sedang berat yang pernah diberikan pada ASN tersebut ya Ini sebutan tingkat profesionalitas itu ada dengan sebutan profesional yang sangat tinggi Kemudian tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah Ini tergantung pada penilaian berkaitan dengan 4 dimensi tadi ya Salah satunya kualifikasi, kemudian dimensi disiplin, dimensi kinerja, dan dimensi kompetensi Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya